Satuan Narkoba Polres Cianjur menggerbak sebuah villa di kawasan Puncak yang dijadikan sebagai tempat pembuatan obat keras tertentu atau OKT. Dari lokasi penggerbakan, polisi menangkap 4 orang dan menyita berbagai alat bukti yang digunakan untuk merasik obat, serta puluhan ribu butir obat keras terlarang sisa penjualan. Inilah rekaman amatir dari proses penggerbakan sebuah villa di kawasan Puncak Pacet Cianjur, Jawa Barat yang dijadikan sebagai tempat membuat obat keras tertentu atau OKT. Yang masuk ke dalam kategori obat terlarang. Dari penggerbakan diri polisi menangkap 4 orang yang tengah merasik obat. Polisi juga menyita berbagai peralatan produksi, bahan baku pro obat, serta 55 ribu butir obat terlarang sisa penjualan. Kepada penyidik, para pelaku mengaku sudah menjalankan bisnis haram ini sejak satu bulan terakhir. Pihak kepolisian pun menduga jutaan butir obat terlarang sudah diproduksi di tempat ini. Para pelaku mengedarkan obat terlarang tersebut ke berbagai wilayah di Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah. Ini barang bukti yang berhasil diamankan selain dari peralatan pembuatan atau produksi, juga diamankan barang bukti yang sudah jadi dari hasil home industry itu sebanyak kurang lebih 55 ribu butir. Ini untuk Polisi Anjur mungkin ini pengungkapan yang terpusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.